Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Hari ini, Minggu 8 Januari 2023, Hari Raya Penampakan Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, Dimanakah dia Raja Orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, dimanakah Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, Di Bethlehem di tanah Judea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mulai akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, Bila mana bintang itu tampaknya. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem katanya, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu, mendahului mereka, hingga tiba, dan berhenti di atas tempat, di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka citalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu, bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya, melalui jalan lain. Demikianlah, sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari raya penampakan Tuhan ini, kita diajak, merenungkan tiga hal. Pertama, siapa yang menjadi bintang, dalam hidup kita, sehingga kita bertemu, dan mengenal Yesus. Semoga dengan peran bintang itu, kita semua peroleh sukacita. Kedua, mari kita menjadi bintang bagi yang lain, yaitu menjadi pribadi-pribadi yang menunjukkan jalan, supaya banyak orang menemukan Tuhan. Mari kita menjadi pembawa terang bagi orang lain, bukan hanya sebagai petunjuk jalan, dalam arti tidak ikut, melainkan juga justru harus aktif, menjadi terang yang sungguh berguna bagi orang lain, sehingga mereka selamat. Ketiga, peran sarjana dari timur itu, membawa persembahan terbaik, yang bisa mereka berikan kepada Tuhan. Pertanyaannya, apa yang bisa Anda bawa, saya bawa, dan kita semua bawa, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kira-kira persembahan terbaik apa, yang pantas kita berikan kepada Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita, atas tuntunan dan penyelenggaraannya. Marilah kita berdoa, Ya Tuhan, dengan bantuan bintang, para sarjana dari timur, menemukan dia yang mereka cari. Semoga dengan bantuan banyak bintang, dalam hidup ini, kami mampu menemukan Tuhan, yang kami cari dan sembah. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya, di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali, di renungan harian berikutnya. Berkah Dalam. Terima kasih. Terima kasih.